Halo, Assalamualaikum, Masya Allah, balik lagi ya di channelnya Mak Cipa Kali ini aku mau share rutinitas dadakan, rutinitas simple di pagi hari Jadi aku tuh ngapain aja gitu ya, karena ini aku bangunnya kesiangan ya teman-teman Tadi aku bangun jam 5, jadi aku agak keteteran sih ya, tapi aku nyempetin buat bikin video Jadi sebelum aku lanjut, ini aku mau kayak unboxing ya atau mau ngasih tau teman-teman nih Jadi ini aku lebih dikasih mbak tetangga sebelah gitu ya, ini namanya cempedak Teman-teman ada yang tau atau ada yang pernah makan ini, Masya Allah ini tuh enak banget Dan jujur ya aku baru makan ini tuh semenjak di Kalimantan, karena di Jawa aku gak pernah makan ini ya Lanjut, ini aku mau nyiapin sarapan, jadi kalau pagi untuk anakku wajib sarapan nasi ya Karena dia sendiri juga mintanya mesti nasi Kalau aku dengan pak suami pagi ini mau bikin olahan dari pisang tadi Kalau di Kalimantan namanya itu lempeng pisang ya Tapi ini ala-ala maji pak, karena aku sendiri juga bukan nasi orang Kalimantan Tapi suamiku orang Kalimantan gitu teman-teman, jadi aku sering lihat ya untuk pembuatan lempeng Nah ini pake bahan seadanya aja sih ya di rumah, gak tau lah ya rasanya Tapi kayaknya enak aja sih Jadi aku cuma pake tepung, susu cair, ini ya santan Dan lanjut aku nanti mau goreng juga ini kerupuk, dikasih ke tangga kemarin Katanya ini kerupuk keju, tapi baunya emang enak banget sih ya Dan udah aku jemur, katanya biar gak bantet kan di jemur dulu gitu Lanjut ini aku mau pangkang pake sedikit minyak ya Atau lebih tepatnya sih pancake pisang gitu ya Tapi disini namanya lempeng gitu teman-teman Jadi pisang tadi aku juga gak tau ya jenis pisangnya Karena di Kalimantan itu banyak banget jenis pisang Ini aku potong-potong pisangnya Kemudian aku masukkan ke adonan untuk mengurangi Nah aku aduk-aduk Untuk tepungnya sih aku cair seperti ini ya Karena aku suka sih kalo nantinya dipis gitu Nah ini aku pangkang dengan sedikit minyak ya teman-teman Teman-teman ada yang pernah gak sih bikin ini? Sebenernya ini tuh adonannya juga mirip Adonan pisang goreng sih ya Tapi ini agak dicetak seperti ini Nah ini harus pake api kecil ya teman-teman Karena nanti kalo besar sih cepet gosong Dan kurang inilah matangnya masuk lah Nah seperti ini Jadi aku dengan pak suami tuh sarapannya seperti ini aja Buka pagi ini Kalo anakku sih Setelah ini mau kubikin ini nih Mau kuborengin otak Otak sapi yang kapan hari aku foodtrap itu loh teman-teman Aku bisa belanja mingguan itu Nah jadi di kompor sebelah itu buat aku goreng otaknya Aku suka banget ya teman-teman Kemarin ada yang sempet komen Aduh bun gini nih katanya Iya bener gak semuanya bisa ya Karena suamiku sendiri juga gak suka Atau bahkan gak bisa makan otak Dan ini lempengnya udah jadi ya teman-teman Ini enak banget Dan kali-kali juga ya Aku tuh makan ini juga waktu di Kalimantan gitu Jadi aku lanjutin ya Untuk yang kedua Dan ini anakku udah siap Jadi sarapan seperti biasa Sarapannya Itu wajib nasi ya Kalo anakku Dia udah lapar pagi-pagi teman-teman Masya Allah Dan sambil nunggu anakku sarapan Aku mau jemur baju dulu teman-teman Masya Allah teman-teman bisa lihat Ini tuh baru jam 6 pagi Tapi udah panas banget Kalo di tempatku emang seperti ini ya Jadi siang hari jam 12 tuh Jemuran tuh udah kering Bahkan sebelumnya biasanya udah kering Padahal aku tuh jemur di bawah Kenopi aja ya Gak langsung di tarik Ini karena pancaran aja Sinar mataharinya Paling nanti jam 8, jam 9 Udah indah ya Udah gak disini lagi Nah seperti ini teman-teman Dan berangin Pokoknya disini tuh berah dan panas Tapi aku suka banget ya Karena kalo hawa-nya lagi dingin tuh Aku sering sakit-sakit Rasanya tulang gitu loh teman-teman Jadi pagi ini emang sangat cerah ya Semoga kita semua sehat Semangat terus ya Untuk lakuin rutin kita Sibur rumah tangga Yang sehari-hari ya itu-itu aja ya Mau diputer kayak gimana pun Paling pagi ya bangun Selain diapin sarapan Beberes dapur rumah ya Seperti ini lah ya Ini aku lagi petik-petik daun bawang Panas banget ya teman-teman Daun bawangnya tuh sampai kayak kering gitu Lanjut aku mau petik seledri juga Biasanya aku cek-cek juga sih ya Takutnya kering banget atau gimana Karena ini lagi musim panas banget Jadi ini suasana di depan rumahku ya bun Nah ini pas di depan rumah Dulunya ini tuh bekas bandara gitu loh Jadi sekarang banyak dimanfaatin Kalau sore untuk olahraga dan main Nah ini suasana depan rumahku Pagi ini bener-bener cerah dan sejuk banget ya teman-teman Semoga kita semuanya tetap semangat ya Salam sehat untuk semuanya Salam sayang juga ya dari emak kita Jangan salfok dengan parit yang isinya keruh banget Masya Allah ini akhirnya aku udah selesai Dan aku udah ngantar anak aku sekolah dulu ya bun Terima kasih ya udah nonton video aku Dan ini aku pas barengan Dengan mbak sebelah juga mau ngantar anaknya sekolah Salam sayang ya untuk kalian semuanya Salam sehat selalu Semoga semuanya murah rezeki Bye-bye Assalamualaikum